Berikut kisah Nabi Soleh part 4 Pembunuhan Unta Nabi Soleh oleh kaum Tamut yang kafir Unta tersebut menghasilkan banyak susu yang bisa memenuhi kebutuhan kaum Samut Pada awalnya, orang-orang tersebut senang dan puas Tetapi, segera orang-orang kafir mulai meninggikan suaranya Mereka membenci Nabi karena memalingkan orang dari berhala Mereka dan kebencian mereka sekarang beralih ke sang Unta yang diberkati Suku Tamut sekarang menjadi dua bagian Pertama, orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Nabinya Dan yang kedua adalah orang-orang kafir yang mengira Nabi itu berbohong Orang-orang kafir mengejek kaum Muslimin Mereka mengejek kepercayaan mereka Apakah kamu percaya bahwa soleh itu seorang Nabi? Ya, kami percaya Kaum Muslimin menjawab Kami percaya Allah adalah Tuhan yang benar Tetapi, orang-orang kafir secara terbuka menyangkal Allah SWT Mereka adalah orang-orang kaya dan berkuasa di suku Tamut Beberapa kepala suku pun menentang Nabi Mereka tahu bahwa Nabi adalah bahaya bagi kepercayaan mereka Suatu malam, orang-orang jahat berkumpul menyusun rencana untuk membunuh sang Unta Mereka meyakinkan istri mereka untuk memilih sembilan pria yang kuat Sembilan pria ini setuju untuk membunuh sang Unta dan anaknya Kesokan harinya, mereka terus memperhatikan Unta itu Mengamati dengan cermat semua gerakannya Saat Unta itu datang untuk minum di air sumur Salah satu pria menembak kakinya dengan panah Unta itu berteriak keras dan mulai berlari Tetapi, hewan malang ini tidak bisa berlari karena panah yang tertancap di kakinya Kemudian, yang lain mengikuti Unta dan memukulnya dengan pedang di kakinya yang lain Hewan malang tersebut jatuh dan menangis Mereka semua menggunakan pedang mereka untuk menusuk hewan itu sampai hewan itu mati Para pembunuh diberi sambutan sebagai pahlawan Mereka disoraki dengan lagu dan puisi Orang-orang kafir melompat-lompat ke girangan karena mereka telah berhasil membunuh Unta, karunia Allah Nabi patah hati melihat sang Unta yang malang ini telah mati Nabi berteriak kepada orang-orang yang menari